Hai co-friend, apabila kita bertemu soal seperti ini, kita harus tahu mengenai modus ponens, tollens, dan silogisme. Dimana ponens adalah ketika premis pertama jika P maka Ki dan premis kedua adalah P maka konklusinya adalah Ki. Modus tollens adalah jika P, maaf jika premis pertama adalah jika P maka Ki dan premis kedua adalah negasi Ki maka konklusinya adalah negasi P. Kemudian hal yang sama dengan modus silogisme, jika premis pertama adalah jika P maka Ki dan premis kedua adalah jika Ki maka R maka konklusinya adalah jika P maka R. Kita kembali pada soal diketahui bahwa premis pertamanya adalah jika hari hujan, disini hari hujan adalah kita asumsikan sebagai P maka kakak tidak pergi ke pasar. Nah kakak tidak pergi ke pasar ini kita asumsikan sebagai Ki saja. Kemudian untuk premis keduanya adalah kakak pergi ke pasar dimana hal ini merupakan negasi dari Ki. Karena tidak dari tidak pergi adalah pergi. Kemudian kita lanjutkan sehingga premis pertama adalah jika hari hujan maka kakak tidak pergi ke pasar. Karena diimplikasi logika maka simbolnya adalah seperti tanda panah. Kemudian premis kedua adalah negasi Ki. Nah untuk penarikan kesimpulannya kita bisa menggunakan modus yang paling cocok yang disini adalah modus tollens. dimana konklusinya disini adalah negasi P atau bisa kita bilang bahwa hari tidak hujan. Nah mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya.